Shalom semuanya kita bertemu kembali dalam interlude time to stop and listen Waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan kita dan mendengarkan firman Tuhan menuntun hidup kita Mari kita pujukan sebuah lagu dengan judul Melekat Rasakan kedamaian saat diam dalam naunganmu Bapak Kulihkan rohku Jangan kau biarkanku Berpaling dan menjauh darimu Ku ingin mendekat Ku ingin melekat kepadamu Pegang erat tanganku Dekat erat jiwaku Penuhi rohku Dengan air Kehidupanmu Ajariku Mengenalmu Memahami Isi Hatimu Agar ku dapat Lakukan Perintamu Sampai Sampai Hidupku Sampai hidupku Seturut Rancang Pegang erat tanganku Dekat erat jiwaku Penuhi rohku Dengan air Kehidupanmu Ajariku mengenammu Memahami isi hatimu Agar ku dapat Lakukan perintahmu Sampai hidupku Seturut Rancangamu Agar ku dapat Lakukan perintahmu Sampai hidupku Seturut Rancangamu Sampai hidupku Dosa yang dipenji oleh Tuhan Amsal pasal 6 Ayat 16-19 Mengatakan Ada 6 bahkan 7 hal Yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan Apa itu? Mari kita baca 6 perkara ini yang dipenji Tuhan Bahkan 7 perkara Yang menjadi kekejian bagi hatinya Apa itu? Yang pertama mata sombong Maksudnya Orang Yang jatuh dalam dosa ini adalah Memandang sesamanya Memandang rendah mereka Maksudnya begitu Jadi orang-orang yang suka Memandang rendah sesamanya Nah perbuatan seperti ini Dibenji oleh Tuhan Yang kedua Lidah dusta Kita gak perlu jelaskan lebih lanjut Ingat orang-orang yang dikuasai dosa ini Cepat atau lambat Dia bahkan tidak bisa mempercayai dirinya sendiri Lalu yang ketiga Tangan yang menumpahkan darah Orang yang tidak bersalah Tuhan benci dosa seperti ini Menumpahkan darah Mencelakai orang yang tidak bersalah Selanjutnya Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat Otak dari kejahatan Yang merancangkan aneka macam kekejian Selanjutnya Kaki yang segera lari menuju kejahatan Umumnya memang Orang lebih mudah diajak Untuk berbuat salah Daripada diajar melakukan yang benar Nah Kalau kita ini terlalu mudah Diajak melakukan hal-hal yang jahat Tanpa berpikir panjang Bahwa kejahatan kita Bisa mencelakai orang lain Nah kita lihat perbuatan seperti ini Yang dibenci oleh Tuhan Lalu apa? Saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan Orang yang mau menjadi saksi dusta Untuk mencelakai orang lain Nah perbuatan seperti ini dibenci oleh Tuhan Yang terakhir Yang menimbulkan pertengkaran sodara Ada perbuatan seperti ini Bisa memecah belah persatuan Mungkin dengan gosip Mungkin dengan perkataan yang Pagi A, sore B, malamnya C, gas stabil Perkataan-perkataan yang apapun bentuknya Bisa memecah belah persatuan Ini dibenci oleh Tuhan Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Maka mari kita hindari Melakukan hal-hal seperti ini Tuhan tolong kami Untuk kami bisa menghindari Hal-hal yang Tuhan benci Karena kami mengasihi Engkau Tuhan Kami mau menyenangkan hatimu Dengan apa yang kami lakukan Dalam hidup ini Pegang erat tanganku Dekat erat jiwaku Penuhi rohku Dengan air kehidupanmu Ajariku mengenangmu Memahami isi hatimu Agar ku dapat lakukan perintahmu Sampai hidupku Sampai hidupku Sampai hidupku Seturut rancangmu Seturut rancangmu Seturut rancangmu Sampai hidup 2 Rancangmu Seturut rancangmu Terima kasih.